Intro Halo Friends, gue sekarang ada di rumah sama seorang anak band Anak band musisi Yang rasanya menjadi musisi yang sekarang paling sukses secara Kalau ngeliat rumahnya yang luar biasa di daerah yang paling elit di Jakarta Selatan Siapakah dia? Dia adalah Rian Demasi Kita langsung aja dobrak pintu Keren-keren mas, keren mas Yan Waduh Gila-gila-gila Mas Lasso Ini yang saya maksud Sosok rendah hati Tapi tinggi kalori Yang berinding mas, kedatangan musisi yang sering saya dengerin dari kecil Tiba-tiba datang ke rumah Ini mimpi apa saya mas? Kamu mimpi apa sepulang? Mimpinya sih indah sih Makanya datang mas Lasso Ini ya, tak pastikan ya Anak band tahun 2000-an Yang rumahnya paling bagus, paling besar, paling bawah Rian Tapi ngomong-ngomong mas Salam 72 ya mas Kekalahan ini biasa Salam 72 Dan salam 51 juga 6-1 mas Oh ini lebih banyak 6-1 Rian ini Manchester United banget Dan gue Liverpool banget Kalau dia ini Membabibuta Enggak mas Kalau gue itu fans yang rasional Tapi dia hebat Ini, soksir Ini 2 miliar Nanti ada, ada yang di dalam Oh bukan ini? Bukan, ini replika Tapi aku ngejar dia Replika winning ya? Iya, waktu tahun 98-99 Treble winner Ini class of Ini class of Pokoknya dia Angkatannya di EBK Treble winner Treble winner ya Tapi kenapa ini bisa jadi value-nya tinggi Karena aku ngejar dia sampai ke Manchester Ini ada buktinya Ini foto Ada tangga tangannya Ini bukti bahwa Rian itu Ini juga teman-teman musisi Anak band juga harus contoh Bahwa kita jangan mengandalkan penghasilan kita Dan terlena sebagai anak band yang lagi ngetok Kita harus kreatif Usaha di bidang apapun Dia hunting ini Dan dia tahu value-nya tinggi Itu bagus Harus begitu Karena musisi itu Tidak panjang Masari gak mau ngoleksi kayak gini juga mas Enggak mau ngoleksi gini juga Mau, tapi gue tuh Sayang kita gak sama ya mas ya Kalau sama kan saya bisa jual ke mas Lasso juga Kamu udah sering jualan mahal banget loh Kalau jualan PH ke aku Itu kan PH Ini makanya kalau jersi Sama jualan B**** gitu Ini apa nih? Kenapa ditaruh di sini? Gak tau ini aku suka judulnya aja mas Kan kalau Setiap manusia tuh harus punya mimpi yang besar Ini aku tuh punya mimpi Ingin mendunia dan melegenda Tercapai gak? Iya belum Tapi masih Tapi udah kaya yang pasti Itu bukan jadi satu Apa ya Bukan tujuan tapi terwujud duluan ya Alhamdulillah Bisa mencapai Kekayaan itu gitu Ya belum kaya mas Masih tetap mikirin Oh iya dong Kalau berpikir setiap orang Tapi luar biasa Aku salut ya Ini ya ruang tamu Lu gak ruang tamunya pejabat gini Ini kursinya tamu Ya adanya begini mas Ganti ya besok ya Iya mas siap Yang lebih anak band ya Siap Kayak gimana yang kaya anak band mas? Hah? Anak band tuh kayak gimana Harusnya? Kayak rumahku dong Uuuuuh Nah kalau anak band ada di dalem mas Ini makanya khusus yang orang-orang tua lah Kalau mas Kalau mas Aso kan masih muda Tapi gaya Mabelnya lebih tuaan lu daripada gua Gitu Gitu Iya Apa nih? Eh Ini hanya buku-buku yang Oh buku-buku yang koleksi lu ya Lu penggemar berat mas Chrisset juga ya Ya sure Pasti Suaranya juga Cara menyanyinya segala macem ada mas Chrissetnya Oh Keen lu suka Keen ya Keen suka banget Take that saya juga suka Ini siapa tuh? Ini aku waktu nulis di majalah Rolling Stone waktu itu Iya loh kamu tuh rajin loh gini-gini Gak ada nih aku tuh gak rajin gini-gini Aku nih gak disuruh duduk nah Woi Waduh ini yang namanya Orang ajar ini maaf ya mas ya Sebelum disuruh duduk Mas Gak soalnya Ini sebenernya untuk yang orang-orang tua disini Tapi karena mas Lasso Tapi gaya duduk kita yang anak muda Yaudah Gimana mas? Eh kok muda nak Nah Ini yang bikin asis anima tangga mas Ya aku tadi udah makan enak banget banget ya Cabenya ini juga ditanam sendiri kan Silahkan Ditanam di tanah Ini ya mas ya Di belakang Oh anak muda gini duduknya Oh gitu ya? Kalo bapak-bapak kan gini kalo lo mengadam Gini kan Kalo bapak-bapak bertemu gini kan Kalo gini mas Woi F*** Hehehehe Lian Lu ini Kan menurut gue penyanyi yang nyaris tanpa ekspresi ya Iya Baik di foto mampu nyanyi Betul Lalu juga sama gitu Lu sengaja atau gimana sih? Sebenernya Gak sengaja sih Mungkin karena Aku emang dari dulu suka tanpa ekspresi walaupun lagi lucu Jadi orang gak tau itu lucu atau engga Tapi memang kamu kurang lucu orangnya Itu dia Makanya orang Tapi gak apa-apa orang Banyak orang gak lucu Yang lucu juga Andre tau laning itu lucu Pernah nyoba rambut paling ekstrim apa? Oh pernah yang gondrong banget Pernah gondrong dan rambutnya merah Pernah Kayak megaloman Tahun berapa itu? 2006 Masih tahun? Kita berdiri 2003 Album keluar tahun? Album keluar tahun? 2006 itu pernah bikin album indie Tapi gagal total Karena mixingannya hancur Tapi mas itu aku beli di block M Square Mas aku beli Beli kasetku sendiri 300 ribu Jadi gak apa-apa Nah orang jualnya bebas Kayak kamu jual ke aku juga Iya juga sih Tapi kan Punya album sendiri gitu mas Bukan album orang lain Setelah itu berapa piece? Paling banyak Seribu kali ya Kenapa rambutnya gak merah terus? Nah itu Waktu masuk Kan waktu itu kan Kita juara festival tuh Yang Life Wanted tahun 2007 Nah pas masuk industri Kita juara 1 Musika ya Juara 1 Nasional Musika bilang Kalau bisa jangan di merah-merahin lah rambutnya Hitam-hitam aja Iya Akhirnya kita Hitam itu kayaknya Sama terus ya mulai rambutnya ya Hanya panjang pendek Panjang pendek Tapi tetep ada poni Poni sama kayak aku gini Aku dulu gak berponi sebenernya Gimana mas tadi? Dulu kan belah tengah gitu Menggondong Tapi gaya ini gak terlalu jauh lah Jauh sebenernya Kalau orang notice itu jauh banget Gaya rambutku Sebenernya gak Cuman Ketika sudah mulai Ibaratnya establish Sebagai arelaso solo Ya Yang jika ya Yang jika Enggak Solo Eh sorry Eh Sampai album kedua Gue masih belah tengah ini ya Sampai album dua masih ya Belah tengah masih pandi Mulai Ibaratnya mulai banyak sosmed lah Nah ketika banyak sosmed Itu rambutku begini Orang mengenangnya begini Padahal enggak Berubah-rubah juga Mas mudah padahal mas Sempet gondrong juga kan Sangat Sampai segini Seperut Gondrong Gondrong Zaman itu kan Tahun 90 itu Siapapun mau gondrong Mau baik pantas Maupun gak pantas gitu kan Kalau sekarang kan Secepak-cepaknya Atau kalau gondrong itu identik dengan kuproy mas Apa itu? Kuli proyek Kuli proyek Kamu bilang mas dia kulit proyek Kuli proyek Kameramen Wah Iya kamu tuh Enggak memang Kan sekarang lagi Lagi viralnya gitu kan Kuproy Terus rambutnya panjang Gitu Mana ada kulit proyek rambut panjangnya Ada kan? Gak ada Gak ada Yang viral Sempet viral itu Satu orang doang kali Tapi kan akhirnya Setiap ada yang rambut begitu Kok tau yang viral-viral gitu ya Kok sempet yang ngeliat yang viral-viral Kan Lewat timeline Di explore-explore tuh selalu ada Segini saja Kau isinya cewek semua Itu antara Antara mas Lasso yang sering Nge-like sama Enggak sebenernya gue juga bingung Yang keluar tuh paling speaker Vintage Sama itu Kita sekali buka aja Udah deh dikirimin terus Sama komer satu bangsa itu ya Video-video atau foto-foto komer satu bangsa Gak tau gue Gak tau Oh tante ini Tante Ernia Bukan ya Gak cuma itu doang Banyak Gak tau gue Gak tau gue Kan kalo misalnya ada foto atau video yang Begitu Ya dianggap itu komer satu bangsa Karena kan Oh Semua dari berbagai macam golongan Iya Mau pilihannya siapa Kalau udah ngeliat itu Ya jadi satu Oh Iya 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 Istri mau tau kamu silahkan liat gitu Aku gak pernah liat soalnya mas Gak tau Kan lewat begitu aja Oh iya pinter-pinter Pinter nganisnya Yan kita ini tidak beda jauh yan Gaya manggung kita tuh Katanya beda sih gue jauh Solo lah Solo gue lah Solo gue tuh gayanya sama lu Masih punya ciri khas gitu Lu kenapa sih gayanya Kayak tangan gitu ya Lu selalu gini Terus Kayak gini gitu lah Kenapa sih Sebenernya dulu Awal-awal pas masuk industri Gak sengaja sih Jadi awalnya itu malah ngeliat fans mas Jadi pas aku Aku tuh sebenernya gak sering begitu awalnya Cuma gak sengaja aja begini sekali gitu Tapi tiba-tiba ada Gimana gimana? Gini Terus megang mic nya gimana? Kan pake stand Oh iya 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 Terlalu terbangin kamu gitu Jadi tiba-tiba fansnya The Massive itu Kok setiap aku nyanyi dia begini-gini terus gitu Berarti gaya gue begitu tuh Akhirnya aku jadi Aku coba Pakemin Trademark Jadi Selain itu apa trademark lu yang lain Yang lu rasa kekuatan lu di panggung apa sih? Nah tapi sekarang ini Aku udah agak jarang begitu Tapi aku sering ngeliat penonton-penonton begini-gini terus Sekarang gaya-gaya ini gimana? Gaya aku paling sekarang lebih Begini-gini Ya gak banyak sih karena kok banyak Gak terlalu banyak gerak juga kan kalo di panggung Lebih fokus ke nyanyi Ya nyanyi sama paling kanan-kiri lah dikit ya Lebih ke menghibur penonton bukan ke Bukan atraksi kita sebagai stage act ya Betul Jadi paling hanya mengekspresikan lagu Lebih ke acting Pendak penjiwaan itu aja sih Oh jadi penjiwaanmu tuh acting? Kan pada akhirnya harus gitu kan mas Harus kayak dibikin lebay Gimana ingat lah Kalo mas Ari kayak gitu Kalo mas Ari gimana mas? Kalo lagi manggung Kan mas Ari kan sering Gini-gini tuh Itu acting atau emang penjiwaan? Engga kalo gue nyanyi tuh kan Tidak bergaya Gue tuh manggung itu adalah mengingkapkan Isi lagu Jadi ya gitu aja gaya gue sebenernya gitu Tidak mengada-ada Karena kadang-kadang kayaknya Kalo bergaya itu kayak misalkan giring Oh iya Itu berstake act Giring Kemudian Arman Arman Kadang-kadang gak nyambung dengan lagunya pun gayanya begitu gitu kan Tapi kalo sebagai suatu tontonan memang menarik Tapi di luar gue juga gak ada sebenernya yang bergaya begitu gitu Ketika lu nonton konser musik Itu sebenernya Yang kita tonton itu kan adalah video klipnya Yang mana mereka bergaya Kalo di live sebenernya mereka tuh gak banyak gaya tau Kalo di live sebenernya mereka tuh gak banyak gaya tau Kayak ngejagernya paling joget-joget gitu Kalo Andre Thalani gimana sih? Stage act ya Gak lah dibahas ya dia itu Udah bukan penyanyi ya? Udah bukan penyanyi Kamu tuh Menghina dia lu kalo ini Gak mah aku nanya mas Dari masa lu dibilang Mas aku nanya mas Iya itu Tanya sama orangnya langsung Ngapain sama gue Mas Lasso kan sering ketemu sama Mas Andre Dia kan dia sebagai komedian Dia udah mengakui dirinya komedian Bukan penyanyi Oh dia udah ngakui ya udah Udah ngaku memang dia Karena di penyanyi duitnya kecil kata dia Rian ini penggemar fanatik MU saya Liverpool Tapi beda Tapi orangnya seru Koleksinya banyak Tetep di Arraso & Fred Pasti Anji Sampai jumpa